Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apakah mendukung artis Membeli lagunya dianggap sebagai Kejahatan? Kita selalu diberitahu untuk tidak Membajak atau mengundur secara Ilegal karya seniman dan sekarang Kita tidak dianjurkan untuk membeli Beberapa orang merasa curiga bahwa ada penggemar BTS yang menawarkan penggantian biaya pembelian single oleh penggemar lain Karena mereka bertanya-tanya dari mana sumber dana itu Billboard menjelaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan penjualan yang didenai oleh suatu artis atau label atau manajemennya diperhitungkan dalam kinerja tangga lagu Billboard secara langsung Pertanya pada presiden bikin musik Apakah hype sendiri yang mengatur penggemar dalam manipulasi chat apapun? Dia menanggapinya dengan tertawa kecing sambil membayangkan betapa menyenangkannya kalau mereka benar-benar bisa berperan dalam chatting Billboard sendiri dalam wawancara dengan BTS mengangkat topik ini Terlepas dari tuduhan ofensif yang menuduh ARMY melakukan manipulasi grafik Pemimpin BTS RM menangani pertanyaan ini dengan sangat berkelas Dia menjelaskan bahwa Kalau mereka begitu peduli dengan penjualan lagu Maka Billboard punya kekuatan untuk mengubah aturan mereka sendiri Agar aturan itu seperti streaming atau pemutaran lebih mempertimbangkan peringkat Ini pertanyaan yang wajar Tapi kalau ada perbincangan di dalam Billboard tentang apa yang seharusnya mewakili posisi nomor 1 Maka terserah pada mereka untuk mengubah peraturan Dan membuat streaming lebih membebani peringkat Kata RM RM juga membela tidak hanya grupnya Seperti pemimpin hebatnya tetapi juga ARMY Meskipun BTS mungkin mendapatkan ARMY tepat di belakang mereka Saat ARMY melakukan red debatter Sepertinya ARMY juga punya BTS tepat di belakang mereka Mengecam kami atau penggemar kami karena mencapai nomor 1 Dengan penjualan fisik dan unduhan Aku tidak tahu apakah itu benar Rasanya seperti kami menjadi sasaran empuk karena kami adalah boyband Artis K-pop dan kami punya loyalitas penggemar yang tinggi Kata RM Yang terbukti disini adalah fandomnya benar-benar setia Begitu pula BTS sendiri Jadi tentu saja mereka saling mendukung secara alami Sementara itu inilah 10 kali RM menyerah berkat bahasa Inggris BTS Pemimpin BTS, RM punya banyak tugas Termasuk menjadi penerjemah bahasa Korea ke bahasa Inggris dari grup Meskipun RM biasanya melakukan yang terbaik Untuk menyampaikan perasaan anggota dalam bahasa Inggris Kadang dia melakukannya begitu saja Berikut adalah 10 momen dari translator RM Yang pertama energi Mari kita dapatkan Congkuk berbicara dari hati tentang ARMY Dan BTS menjadi energi satu sama lain Tapi RM tidak ingin menjelaskan lebih lanjut Ayo dapatkan energi Kata RM Bisana dan selesai Dua Terlalu banyak cinta Tidak ada yang namanya terlalu banyak cinta Tapi terlalu banyak kata Tentu saja RM menyimpulkan pesan cinta Jimin kepada ARMY Dengan dua kata Love you Bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih banyak? Tanya Jimin Dia bisa Tapi dia tidak mau Tiga Saat Jimin terlalu banyak bicara Tidak mungkin mencoba mendengarkan Menghafal dan menerjemahkan di tempat Wajah ARMY mengatakan itu semua Empat Kekuatan yang kuat Terima kasih Di The Show ARMY menyurah mencoba menerjemahkan pesan V yang panjang Jadi dia menyimpulkan dalam empat kata Lima Saat dia mengambil tindakan sendiri James Corden bertanya pada BTS Apa yang bisa diharapkan penggemar dari album mereka Map Of The Soul 7 Tetapi pertanyaan itu sepertinya hilang dalam terjemahan RM bisa saja menanyakannya lagi dalam bahasa Korea Tapi tidak Dia membiarkan kesunyian yang lucu terjadi Lalu menjawab sendiri pertanyaan itu Enam Inti dari pesan Jin Pada titik wawancara ini Jin tahu RM tidak akan menerjemahkan semua yang ingin dia katakan Tentang menikmati konser dengan ARMY Tapi dia tetap mengatakannya Terjemahan RM Mari kita nikmati bersama Tujuh Orang Kaya J-Hope Dalam wawancara ini RM melakukan banyak sekali Termasuk satu baris Ketika V berbicara tentang bagaimana J-Hope Membelikan mereka hadiah RM menerjemahkan pesannya menjadi J-Hope Uang Kaya Delapan Dan Grammy Diberikan kepada Siapapun yang mengizinkannya Menonton pertunjukan dengan tenang Saat menonton Grammy Jimin meminta RM Untuk segera menerjemahkan Apa yang dikatakan presenter Penerjemah RM Tidak bertugas malam itu Sembilan Saat Jungkook Terlalu lama menjawab Ding Waktu sudah berakhir RM mengambil mikrofon Dari Jungkook Dan melanjutkan wawancara 10 Apa yang mungkin menjadi 40 detik paling kacau Dalam sejarah wawancara Kenapa BTS tak mau main stream Menurut RM BTS punya karir 10 tahun yang luar biasa Mereka berubah Dari pendatang baru Yang tidak dikenal Menjadi superstar global Tapi mereka tidak melupakan Siapa mereka Dalam wawancara Dengan majalah Billboard BTS berbicara Tentang pandemi COVID-19 Pembaruan kontrak mereka Manipulasi chart Dan banyak lagi Termasuk tujuan mereka saat ini Ketika ditanya Tentang tujuan utama mereka RM mengatakan Kepada Billboard Bahwa dominasi Yang mengubah industri Di luar negara asalnya Tidak ada dalam daftar Di masa lalu BTS pernah mengatakan Bahwa mereka Ingin tetap setia Pada diri mereka sendiri Dan warisan Korea mereka Salah satunya Dengan menulis Sebagian besar musik Dalam bahasa Korea Penyak artis Yang berusaha Membuat gebrakan Di Amerika Serikat Tapi BTS punya rencana lain Aku rasa Kami Tidak akan pernah bisa Menjadi bagian Dari arus utama Di Amerika Serikat Kata RM Dan aku Tidak menginginkan itu Tujuan utama kami Adalah melakukan Tur stadion besar-besaran Di sana Itu dia Jadi Bagaimana menurut kalian Tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!